Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Edith Rayyidno, sahamu alaf Masih dalam pembahasan soal kristologi Semoga bermanfaat Sekarang begini aja coba ya Kita lihat misalnya kitab Sefer Beresid Kitab Kejadian, pasal 22 ayat yang kedua Coba tolong dibaca Kejadian pasal 22 Kejadian pasal 22 ayat 2 Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi yakni isha Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Nah, kalau menurut perjanjian lama Atau kitab Sefer Beresid khususnya Yang dijadikan korban siapa? Ishaq Ya Kalau seandainya Apa yang tertulis itu benar Ya Seandainya benar Oke, saya sebagai muslim Misalnya, oke lah Saya terima bahwa yang dikorbankan itu adalah ishaq Misalnya ishaq Jadi berarti ada kesepakatan kan Yahudi mengakui yang dikorbankan ishaq Kristen mengakui yang dikorbankan ishaq Islam dalam konteks ini saya juga oke Yang dikorbankan ishaq Seandainya itu benar Ya Tapi apa maksudnya hanya berhenti disini? Di sini Ternyata orang Kristen menafsirkan apa? Bahwa ini terkait dengan Yesus Kristus Betul? Jadi ini terkait dengan korban Yesus Kristus Karena Yesus keturunan siapa? Ishaq Nah Kalau di Islam Sebetulnya tidak berhenti di Yesus Nabi Muhammad pun juga keturunan ishaq Karena dia keturunan dari siapa? Melalui neneknya yang bernama Salma binti Amr Kalau Yesus Terkait dengan ibunya Yakni Sayyidah Maryam Kalau versi Islam dari Sayyidah Salma binti Amr Sama-sama garis ibu Jadi kalau seandainya sama-sama merujuk pada ishaq Tapi kalau seandainya ini bukan ishaq Tapi Ismail Nabi Muhammad Benar Karena dia keturunan kadar Sebagaimana pernyataan Rambam Rambam mengakui bahwa dia keturunan dari kadar Garis bapak Bukan garis ibu Garis bapak Ismail Tapi kalau ini dinasabkan kepada Yesus Apakah kalau misalnya ini seandainya Ismail Kristus masuk disini? Tidak masuk Jadi mau disebut ishaq Nabi Muhammad Masuk Masuk Mau disebut Ismail Nabi Muhammad Masuk Tapi kalau dari ishaq Kristus masuk Tapi dari Ismail Dia tidak masuk Jadi mau maju Kita untung Mau mundur Kita untung Sama-sama harusnya Ya ternyata Nabi Muhammad Sudah sangat Yang meyakinkan sekali Bahwa beliau adalah Nabi yang sudah di Menyempurnakan Menyempurnakan dari Nasab keturunan Dari Abraham Atau Nabi Abraham Dan beliau adalah sebagai Nabi Akhir zaman Jadi untuk umat Islam Kuatkan akhidah Anda Dari perbincangan ini Rabi Yahudi Yang sangat otoritatif Yang menulis kitab Mishneh Torah Yang punya kitab Torah Yang menulis kitab Torah Kitab Mishneh Torah Maksud saya Jadi ini bukan dokumen Sembarangan Jadi kalau ada orang Mengatakan Nabi Muhammad Tidak ada hubungan Dengan Ismail Siapa yang berkata Tidak ada hubungan Dengan Ismail Orang Yahudi sendiri Mengakui kok Dia keturunan Ismail Bahkan Berkaitan dengan Zamzam Berkaitan dengan Ismailim Itu termaktub Dalam kitab-kitab dokumen Yahudi sendiri Oh iya Untuk Saya lanjutkan lagi Sebentar ya Untuk Hal seperti itu Kenapa orang Yahudi Sampai hari ini Kok tidak mau masuk Islam Bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad Alasannya sederhana Mereka memohon Dan berharap Bahwa Yang berasal Dari orang istimewa ini Harus dari garis Bapak Jadi orang istimewa itu Yang nanti hadir sebagai Mesias Yang hadir sebagai Nabi Besar Itu dari Dari garis Bapak Itu maunya mereka Itu termaktub Dalam kitab-kitab Yahudi sendiri Kitab-kitab Rabi Yahudi sendiri Tetapi Seseorang itu Diaku Yahudi Atau tidak Sebagai Yahudi Itu Ujungnya Pada Garis Ibu Jadi kalau ada Seseorang Memiliki hubungan Darah Garis Ibu Itu tetap Diakui sebagai Yahudi Tapi kalau Menyatakan diri Sebagai Nabi Besar Sebagai Mesias Harus dari garis Bapak Nah ini kan Dari Asumsi Orang-orang Yahudi Bukan dari Fakta real Makanya Orang-orang Yahudi sendiri Sampai sekarang Ketika bicara Mengenai Yesus Kristus Mereka menolak Atau menerima Menolak Kenapa mereka menolak Karena dari garis Ibu Bukan dari garis Bapak Garis Bapak Dia menginginkan Nanti Itu adalah Mesias yang benar Ternyata faktanya Al-Masih Yesus Sebagai Al-Masih Dari garis Ibu Dia tidak mau terima Sedangkan Nabi Muhammad sendiri Nabi Muhammad ditolak Juga gara-gara Soal garis Ibu Tapi untuk Masalah Tauhid Ini sama Kalau secara Tauhid Syahadat kan ada dua Syahadat Syahadat Yang pertama Dan syahadat yang kedua Ashadu Allah Ilaha illallah Syahadat pertama Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Syahadat kedua Antara Islam dengan Yahudi Syahadat pertama itu sama Mengakui Tuhan yang satu Tidak punya Serikat pada dirinya Tidak ada pengakuan Konsep terinitas itu Sama Qiblatnya pun Kita mengakui Qiblat mereka Mereka pun mengakui Qiblat kita Karena Secara kenabian Mereka tidak Yang level yang kedua Ini yang bermasalah Yang bermasalah Tapi kalau kita Dengan Yahudi Level satu Tidak ada masalah Level kedua yang masalah Kalau Kristen Kristen dengan kita Kristen dengan Yahudi Itu dua level Beda semua Tidak ada yang Sama Tidak bisa disamakan Terima kasih banyak Terima kasih Sampai hari ini Maaf Demikian Kajian kita pada Suri hari ini Kita akan bertemu lagi Dengan kajian selanjutnya Dengan topik Topik masalah Agama Samawi Agama Islam Kristen dan Yahudi Kita akan menelaah Dari bukti-bukti Teologis Dari bukti-bukti Kitab-kitab yang Lama Jadi Kita akan bertemu lagi Dalam topik Yang lebih hebat lagi Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton